Nah, ini kemungkinan akan berlari kemana nih, Mas? Para loyalis-loyalis atau pendukung yang sudah loyal dengan Pak Anies atau Pak Ahok. Ini kan cuma pilihannya mereka antara dua, tiga ya. Antara Pak Pramono, RK, dan juga Dharma Pak Rekut. Kira-kira akan berlari kemana nih, Mas? Suara dari mereka. Lalu, Pak Anies kan kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang memang konsen sekaligus memang loyal terhadap penolokan Anies Baswedan. Kelompok-kelompok yang loyal terhadap Anies Baswedan punya peluang untuk golput. Itu pertama. Tetapi pemilih-pemilih Anies Baswedan tidak semuanya loyal terhadap Anies. Mereka bisa saja masih loyal kepada Nasdem, kepada PKB, terhadap PKS, begitu. Kalau yang basisnya PKS jelas akan mendukung Sopono. Yang basisnya PKB juga tentu akan mendukung RK, milik kira-kira begitu. Tapi, diantara mereka yang mungkin tidak loyal terhadap partai politik, besar kemungkinan juga akan apa, akan golput. Dan bisa saja mendorong Anies Baswedan untuk membuat parpol sendiri. Dan saya kira itu rasional kalau misalnya Anies Baswedan dalam konteks hari ini ya mendapat tekanan. Bahkan sejak di Philpres juga sudah mendapat tekanan. Lalu sekarang, begitu ya, gagal untuk diusung oleh partai politik, begitu. Maka, pilihan untuk membuat partai politik itu saya kira cukup bijak dan rasional. Dan Anies pasti mampu. Kenapa? Karena latar belakang beliau juga seorang organisatoris, aktif juga di dunia non-politis, kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!